Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Pendengar suara Bandung dan pemirsa Sapa Pentas Jumpa lagi dengan saya, Sulhan Shafiq Kita masih ketemu dengan Abah Landung Abah sehat, Abah? Alhamdulillah Sekarang kita ngobrol soal Bandung tahun 30an, Abah lahir tahun berapa? Ya, Abah kata orang tua lahir tahun 1926 Bulan di Bandung, bulan Juli tanggal 11 Oh, sebentar lagi ulang tahun Alhamdulillah Di Jalan Citarum, nomor 36 Yang sekarang tempat itu ditakai kape jauh Orang tua Abah profesinya apa waktu itu? Waktu itu orang tua Abah itu kena bilang pernah sekolah waktu itu peluaran ambas school Naon ya, Abah? Sekolah teknik Jadi sebelum ke IPB Ya Sekolah dulu Muka Saya di situ Yang dipegaskan kerja Pandor Membuat gedung sate Itu saya belum lahir Ya Masih tahun 1920 Ancang-ancang membuat gedung sate Tidak diberikan tempat untuk tinggal di Jalan Citarum Itu urutannya? Ya Setelah Abah lahir? Setelah Abah lahir Setelah Abah lahir Bapak juga masih kerja terus Itu Beresin Andir Dusen Sastra Oh Ini bandara? Ya bandara Kemudian ya Masa-masa lah Ya pekerjaan buat gedung-gedung yang bagus-bagus itu ya Buatan setelah tahun 1930-an kesini Ya Ya BK ikut tahun 1920 Tahun 1916 Berhas Ikut mengerjakan Ya Tapi mungkin karena Kepandiannya Waktu itu kan yang sekolah masih sedikit Ya betul Jadi Lulusan itu Sudah dianggapnya Insinyur Ya Mbah Kita cerita Bandung Waktu Abah Tahun 1930-an Apa yang terjadi Suasana Bandung? Yang terjadi Setelah saya berumur 9-10 tahun 26-4 tahun 7-8 tahun Begitu Sejadilah suatu Apa ya Keributan Tiap hari itu Anak-anak muda Anak-anak muda itu Pada berapa hari? Di Bandung Di Bandung Antara lain Antara orang Indu Indonesia Sama Lawan Orang-orang Dan Sinur-sinur di Belanda itu Dan Peneguro sampai kecil Aku itu kan Sinur-sinur Kan Kita Karena Pada waktu Tahun-tahun itu Pemuda-pemuda Yang dianggap Apa ya Progresif Itu Bandung Utara Yang dianggap Adanya ITB IHS Itu Sekolah Sekolah Dari Tinggi Pada waktu itu Tahun-tahun Tahun-tahun Umur 7 tahun 8 tahun Abah sudah aktif Apa Itu Mengolongin bola Bilboi Di Itu yang main siapa? Orang Belanda Orang Belanda Orang Indonesia Dijualan Dimana Mbak Lapangannya? Taman Maluku Oh, lapangan tenis hilang Taman Maluku Waktu itu masih satu Iya Masih single Tidak semua orang Indonesia Boleh bergaul Tidak semua orang Indonesia Boleh bergaul sama Belanda itu Malandu pada waktu itu Tidak dapat uang tiap hari Pada lima sen Kalau sudah Malamnya Nih Makan-makan Bandrek Ijang Supratma Yang terkenal Sampai Orde baru Bandrek Supratma itu Ya Bandrek Bilis Hal itu Itu Bapaknya Jadi Dibuatlah Katanya Hiburan lain Oh Jadi waktu itu Tempat hibur Termasuk kebun binatang Tempat kita ini Belum ada Belum ada Maka Tahun 33 Kalau tidak salahnya Yang mulai itu Dengan luas Kalau tidak salah 12 hektar Tapi 12 hektar ini Kesananya itu Sawah Di sebelum Di sebelum Sawah Di Aero Bapaknya Ciham Bersamaan dengan Itu Juga Didirikan Persib Bandung Perkumpulan Sepak Sepak Bola Bandung 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 Dicoblo Waktu itu Jadi Pada waktu itu Saya Sebelum Yang kita ada Akademi Orang Orang Komper Gimana Orang Bolanda Main goloknya Di Dagung Gap Agul Tidak Teman Keduanya Orang Yang Pemberontak Atau juga pemberontak, tapi diakui karena mengeluarkan tuaran dan uang itu dipakai. Ada di situlah, kita punya jiwa sosial, melihat teman-teman kita yang bukan tidak makan tapi tidak punya uang dan makannya kita dapat. Ada misal yang ngasih dua sen, ada puluh sen, ada dua sen, kalau kita dapat lima sen, mah mau keluar kampung jauh guris, coblong, kumpung-kumpung, uangnya akan dibawa, lima sen kan bisa sebuah orang. Nah, kita jelaskan Jepang darah, maka abang udah umur, udah gede kan, 16 tahun, tapi oleh bapak dibela, belum, nah dia lahir baru tahun 32. Oh, tentu. Nah itu baru 10 tahun, 9 tahun, kita kan tinggi, tapi kurus. Sampai bapak saya untuk mengajar di jalan penekoroni. Yang buner, ada buneran kan? Masjid, kepadu. Saya untuk membela saya, dipersahankan untuk tidak ikut Romusa. Tapi akhirnya juga pada tahun 42, maaf, tahun 3 lah, kita kena juga, itu ikut menyelesaikan peluang TN Jepang. Jadi? Yang di Dago. Oh, yang di Dago. Yang di Belanda kan, baru Jepangnya ada dua Jepang. Ya, termasuk abang jadi Romusa di situ. Iya. Pak, kalau mau ngomong soal teman abang jaman dulu, yang sekarang masih hidup dan sehat, siapa, Pak? Ya, mungkin kalau di kampung ada ya. Tapi ya, mereka tandikan kalau yang di kota ini, tahun 45, saya dengan Malihin saya. Salihin GP. Salihin GP. Yang lainnya hidup. Dulu abang waktu masih kecil-kecil sempat ke sini? Oh, bukan sempat lagi. Sering? Tiap hari, tiap minggu itu ke sini. Kebun binatang. Satu-satunya hiburan yang membayarnya sedikit, dan kebanyakan tidak bayar. Ini diizinkan. Iya. Tonton dengan catatan, perbudan masuk ke sini, perbudan buang sampah, sudah diajar. Begitu juga tahun 1933, nggak tahu bulan apa itu, datang infrensial. Abang juga kena. Kan dia bahasa Belanda kan? Iya. Ini harus diberhentikan dulu. Termasuk abang. Still wait dulu. Satu minggu di rumah. Lu diam, nggak boleh. Dikasih duit. Seperti sekarang di lockdown dulu. Iya, di lockdown. Apalagi masker. Lockdown dikasih duit berapa? 16 cent kalau dulu. Nah, sedikit. Atau papa saya, ya gitu-gitu diambil. Ya, sudah lah. 16 cent, ya cukup. Selama penjajahan juga sampai tahun 1942, Jepang datang. Abang itu pernah kena setrapan. Kena Abang ngomong kasar. Kan kita burukin bola kan? Bola itu kalau lempar, bola dari sini harus ketangkap kepada orang pemainnya itu harus bilangan tiga. 8, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, tangkap. Saya nggak tahu itu mister itu, mister John atau Jepang pelanggona. Dua, tiga kali salah aja. Kena kita udah. Ayo, mister. Jatuh lagi. Wadah, makanya. Berdo, mister. Itu kan. Iya. Saya juga balik ke dom, mister. Pada pendengaran tuh nggak tahu. Itu tuh waktu itu kepala pejaksaan yang ada di Jalan Riau. Bukan. Yang ada di Jalan Pia Dut. Pia Dut. Oh, Pia Dut. 45 gitu. Tapi mungkin, ya kalau soal kenalan dan itu, ini kan dari dulu sudah ada kan relasi itu. Ya udah, disetrap. Dibawa ke Bancoy. Seharian disuruh makan apa? Anggun OTS sama telur kacang. Disetrap gitu. Jadi yang saya katakan, aku juga nggak ngajar. Ya, betul. Kan dia luang Biblesia. Biblesia. Berdomsek. 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 Waktunya. Kebanyakan saya ini karena pembangkang tidak luruh. Baik Abah. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Pendengar suara Bandung dan pemirsa Sapa Pentas. Itulah bincang-bincang kita dengan Abah Landung. Bagaimana kondisi Bandung pada tahun 30-an. Itu saja. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.